selamat menikmati selamat datang kembali di channel youtube saya teman-teman oke hari ini aku ada mau ini kasih tutorial bagaimana cara memperbanyak tanaman likuan yu ini tanaman unik sekali namanya ya teman-teman ya ya ini nih saya dulu sempat bingung mencari apa nama tanaman ini ternyata namanya likuan yu oke saya tahu dari salah satu serang temen di komplek nah jadi dia yang ngasih tahu ini apa nama tanaman ini thank you udah kasih tahu aku apa nama tanaman ini dan ini bibit dari dia nih kemarin nih kebetulan punya dia udah lumayan banyak teman-teman ya ini nih jadi cara memperbanyaknya tuh sangat gampang sekali teman-teman nih kalian bisa lihat ini usianya belum eh mungkin belum ada sebulan ya kurang lebih kurang lebih satu bulanan nih nih udah lumayan banyak nih saya tanam tiga batang cuman kemarin yang dua batangnya masih saya taruh disini nih lihat jadi dengan media air saja sebenarnya dia hidup juga temen-temen nih ya tuh akannya udah sangat banyak sekali gitu nah jadi cara memperbanyaknya itu gampang sekali teman-teman bisa kalian rendam dulu di air seperti ini atau langsung kalian tancapkan juga boleh tapi kalau saya pribadi mungkin bagusnya di rendam dulu ini ini kemana saya rendam dulu sekitar hampir dua mingguan ya Nah setelah akarnya mulai tumbuh gitu ya tapi belum sebanyak ini baru saya pindahkan ke pot seperti ini nah saya juga ada contohnya yang baru saya stek baru saya tancapkan ke polibet karena nanti rencananya saya mau buat ini likuan ini mau saya taruh di pagar situ tuh itu ada berkisar dua meter an itu mau saya tutup dengan likuan you jadi kita kita butuh bibit yang lumayan banyak nah kembali ke sini nah itu ya jadi cara menanamnya sangat gampang perhatikan disini saya udah ada Vianu buat pembibitannya sekitar sembilan polibet karena nanti untuk menutup pagar yang berkisar dua meter setengah itu ada sekitar tiga polibet pae tiga pot sorry tiga pot panjang jadi masing-masing satu potnya nanti akan saya isi tiga polibet ini itu kalian cukup seliapkan medianya terus kalian tancap-tancapkan seperti ini jadi bisa kalau misalnya kalian punya bibitnya banyak kalian bagi aja tiap polibet kalian isi berapa nih usianya sekitar dua mingguan nih tapi saya tancapin baru satu mingguan kemarin di ini minta bibit sama temen jadi saya rendem dulu seperti itu baru saya taruh di polibet nanti kalau dia udah banyak baru kita taruh di pot kayak gitu temen-temen ya nih ini udah mulai keluar tunasnya nih ini belum ada satu minggu saya tancapin tapi ya saya rendem dulu kemarin nah udah ada akarnya dikit-dikit gitu ya baru saya taruh di tanah yang paling penting jangan sampai lupa ini ya tancapinnya jangan sampai salah arah nih ini contohnya nih ya bakal tunas itu harus menghadap ke atas sama seperti ini apa namanya ubi kayu nah gitu ya jangan sampai salah kalau salah tancapin pasti dia mati temen-temen gitu ya kan nah kalian bisa lihat disana tuh udah mulai pada keluar oh ya sebelum ditancapin bagusnya juga kalian buang dulu daun-daunnya diguntingin gitu kalau yang pernah seperti ini boleh kalian biarkan karena itu biasanya sih langsung cepet dia ini menyesuaikan apa ya menyesuaikan diri langsung tanpa stress kalau yang daun yang panjang-panjang atau besar itu baiknya kalian buang saja gitu nih nanti insya Allah kalau sekitar satu bulan mungkin nggak nyampai dia tunasnya udah bakal banyak tapi kita pindahin ke pot berkisar dua bulanan lah baru dia bisa apa ya udah lumayan banyak tunasnya biar langsung enak ngeliatnya gitu ya temen-temen ya bisa ya di kalau kalian punya bibit likuannya yang banyak enak tuh cara memperbanyaknya enggak sulit sangat gampang sekali dan dia termasuk tanaman yang gampang tumbuh gitu ya teman-teman ya contohnya nih yang sudah saya buat jadi kalian boleh kalau mau buat likuannya buat aja untuk menutup ini kanopi mungkin tahu teras sama kalian namanya agak susah kadang saya juga bingung nyebutnya likuannya atau likuannya gitu ya oke teman-teman demikian informasi yang bisa saya bagikan hari hari ini jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan klik like share and subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh